Selamat datang, di Entertainment Vault. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Asmaranya disebut demi naik rating, Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman hanya settingan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Asmara Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman kembali jadi sorotan. Belum juga bersemi kepelaminan, Asmara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman sudah hadapi goncangan di sana-sini. Bayangkan saja, baru berapa bulan jalin hubungan, Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman sudah digosipkan putus. Seolah tak ada habisnya, kini Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman justru dituding menjalin hubungan settingan. Ya, diketahui, bunga-bunga asmara kini tengah bersemi di hati di juan papan atas tanah air, Ayu Ting Ting. Bagaimana tidak, setelah lima tahun sandang status janda, Ayu Ting Ting akhirnya temukan tambatan hati. Adalah Adit Jayusman, sosok pria yang sukses mencuri hati sang di juan. Sosok Adit Jayusman ini bahkan santer disebut-sebut bakal menjadi calon ayah sambung dari Bilkis Humairah. Jika menilik ke belakang, sosok Adit Jayusman ini mulai dibicarakan publik semenjak kemunculannya pada ulang tahun umi kalsum beberapa waktu lalu. Semenjak itu nama dan sosok Adit Jayusman ramai dibicarakan publik. Terlebih setelah beberapa kali Ayu Ting Ting seolah mengiakan kabar hubungan asmaranya dengan sang pujaan hati. Namun sayang, hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman ini rupanya masih diragukan oleh sejumlah pihak. Salah satunya adalah ahli tarot bernama Eyang Rati. Ya, dilansir sosok.id dari tayangan Hot Kiss di kanal YouTube Indosiar, Senin, tanggal 23 November tahun 2020, ahli tarot Eyang Rati baru saja menerawang nasib asmara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Berbeda dengan paranormal lainnya, Eyang Rati justru menuding hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman hanyalah settingan belaka. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.